Jagokalana jilid 2. A-A-A-A-A-A-A di sini memang ada seorang kakek tua seru tenghoaan kaget, dia orang bernama Tan Elo Otia dan tinggal di sini sudah ada 20 tahun lamanya, tapi dia bukanlah si telapak berdarah tonghau, mungkin kalian sudah salah melihat. Baru saja dia selesai berkata mendadak terdengar suara bentakan yang amat keras bergema datang. Coba kalian lihat sendiri. Sereet. Sereet dua sosok mayat dengan cepatnya melayang datang dan terjatuh ke atas permukaan salju tepat. Di hadapannya, di atas wajah mayat tersebut ternyata sedikit pun tidak salah, masing wajah mayat tersebut dengan amat jelasnya tertera sebuah bekas telapak berdarah yang amat jelas sekali. Sepasang harimau si Teng ini segera merasakan hatinya amat terkejut, tanda tersebut memang benar merupakan ilmu tunggal yang paling diandalkan oleh si telapak berdarah Tong Hao, walaupun sudah ada beberapa puluh tahun lamanya Tong Hao ini tidak pernah munculkan dirinya di dalam bulim tetapi ilmu iblisnya telapak berdarah masih diingat oleh semua orang dengan amat jelasnya. Kedua orang itu merasakan hatinya berdebar dengan amat keras, mereka sama sekali tidak segera menyangka untuk mencari jejak dari putri kesayangan Po Chu mereka. Sia Soatang sudah bertemu dengan Lichen. Dua orang saja bakal amat merepotkan apalagi ditambah dengan seorang iblis ganas si telapak berdarah Tong Hao yang sudah lama tidak diketahui jejaknya itu. Bukankah urusan akan semakin ruat lagi? Lalu apakah kalian berdua sudah bertemu dengan Nona Sia? Tanya mereka berdua dengan cepat. Apa Nona Sia Nona Ang? Kami tidak tahu bentak Censie dengan amat kasarnya, kalian punya orang banyak cepatlah menyebar keempat penjuru dan mengejar dirinya, siapa saja yang berhasil menangkap si telapak berdarah Tong Hao aku segera akan menghadiahkan sebutir pil sakti Sin Uhtan kepadanya, perkataanku ini tidak akan aku cabut kembali. Mendengar perkataan tersebut sepasang harimau si teng merasa hatinya agak ragu sebaliknya orang yang ada di belakangnya segera merasakan hatinya bergebar. Amat kerasnya, pil Sin Uhtan merupakan sebuah obat untuk menghindari racun yang paling dasyat bahkan diketahui oleh semua orang di dalam bulen, cuma disuruh mencari seorang saja sudah bisa mendapatkan sebutir pil itu, kesempatan yang demikian baiknya mau dicari kemana lagi? Teng ya segera terdengar salah seorang di antara orang itu berteriak keras, orang yang menemui ajalnya di sini kelihatannya memang mati di bawah serangan telapak berdarah, aku kira setelah menemukan jejak dari orang si Tong itu maka jejak dari nona pun bisa diketahui pula, bukankah hal ini dinamakan satu kali pukul mendapat dua hasil titik? Sepasang harimau si Teng itu segera saling bertukar pandangan. Baiklah ujar Teng Hoaan kemudian, semua orang yang ada di sini kita bagi menjadi tiga kelompok, masing mengejar ke depan, Oh ha ha ya tolong tanya, si telapak berdarah Tong Hau apakah pergi dengan menunggang kuda titik? Li Xiao serta Chen Sie yang mendengar orang-orang itu sudah menyetujui untuk membantu dirinya, dalam hati sangat girang sekali. Tidak sahut mereka berbareng. Jikalau tidak menunggang kuda di tengah hujan salju yang demikian derasnya dia orang tentu belum pergi jauh, asalkan kita mencarinya di sekeliling 20 li di tempat ini sudah tentu dia orang bisa ditemukan kembali. Selesai berkata sepasang kakinya mengempit kencang perut kudanya lalu dengan amat cepatnya menyusup ke depan, disusul Teng Hoa atas serta orang yang dibawanya pada meninggalkan tempat tersebut. Li Xiao serta Chen Sie dua orang yang tidak menunggang kuda dengan cepat berlari bersama menuju ke depan. Tampak sewaktu tubuh mereka berkelebat ke depan di atas permukaan salju sama sekali tidak meninggalkan bekas kaki, cuma terlihatlah empat garis panjang yang lurus meluncur ke depan, kelihatannya kedua orang itu menggunakan papan di atas kaki mereka untuk meluncur. Di dalam sekejap saja semua orang sudah lenyap dari tempat itu, lewat beberapa saat kemudian mendadak dari atas liang yang tertutup oleh salju kelihatan sedikit bergerak lalu tampaklah tubuh Teng Hoa merangkak keluar dari tempat tersebut. Dia tidak sempat untuk membersihkan bekas salju yang mengotori bajunya, begitu merangkak keluar dari liang tersebut tubuhnya dengan cepat meluncur keluar dan berhenti di depan rumah gubuknya yang sudah roboh, tangannya dengan cepat bergerak memindahkan tiang kayu yang menutupi tempat tersebut. Tubuhnya dengan cepat melayang dan menerobos ke dalam bawah atap rumah, pertama dia meloncat naik ke atas pembaringan kayu untuk mencengkeram tangan dari si soatang kemudian baru menariknya turun dari pembaringan dan menerobos masuk ke dalam gudang di bawah tanah itu. Keadaan di dalam gudang di bawah tanah itu amat gelap gulita cuma ada sedikit sinar yang menerobos masuk dari atas robohan rumah, tetapi Teng Hoa yang sudah ada 20 tahun lamanya berada di sana sekalipun pejamkan matu dia pun hapal dengan tepat sekeliling tempat itu. Dia memindahkan dua buah gentong arak terlebih dulu kemudian mengangkat sebuah papan ke atas, sedikit. Tangannya digetarkan tubuh dari si soatang sudah dilemparkan ke dalam. Kemudian menyusul tubuhnya pun menyusup ke dalam, saat itulah suara ringkikan kuda sudah berkumandang kembali. Kali ini jumlah orang yang datang tidak sedikit, dari suara yang bergema datang saja sudah jelas menunjukkan kalau kekuatan mereka sangat besar sekali. Mendadak Teng Hoa tertawa terbahak dengan amat kerasnya, pada air mukanya muncullah perasaan amat bangga, tubuhnya menyusup semakin ke dalam memasuki jalan rahasia itu lalu menutup kembali papan yang berada di atasnya. Begitu papan itu menutup kembali ke tempat asalnya maka dari atas permukaan tanah sama sekali tidak kelihatan tanda yang mencurigakan. Apalagi rumah itu pun sudah roboh tidak keruan, ada siapa lagi yang mau memperhatikan keadaan dari gubuk-bobrok yang sudah hancur berantakan itu? Walaupun seluruh kejadian yang sudah terjadi hari ini jauh berada di luar dugaannya bahkan rahasianya sendiri pun sudah diketahui oleh pihak musuh Tetapi dengan kejadian ini malah sebaliknya menguntungkan bagi usahanya. Sebetulnya jajan rahasia yang diagali sudah berhasil mencapai tengah dari benteng Tianit P.O.O. Pada ujung jalan rahasia itu ada sebuah batu besar yang menutupi tempat tersebut Asalkan batu itu disinkirkan maka dia orang segera sudah akan tiba di dalam benteng Tianit P.O.O. Tetapi selama ini dia tidak berani membuka batu besar itu. Ada kalanya dia berjongkok di bawah batu untuk mendengarkan langkah kaki yang ada di atas permukaan tanah Serta memperdengarkan kata yang diucapkan oleh mereka untuk mengetahui jelas keadaan dari benteng Tianit P.O.O. Demi berhasilnya gerakan selanjutnya, tetapi selama satu bulan ini dia sama sekali tidak memperoleh hasil apapun Tetapi selama ini pula dia orang sudah mendapatkan satu keterangan dan kesimpulan yaitu tempat tersebut Tentunya merupakan sebuah tempat yang amat penting sekali karena bukan saja orang yang berlalu lalang disana sangat sedikit sekali Bahkan setiap orang yang lewat melangkah kakinya tentu amat ringan Suara pembicaraannya boleh dikata perlahan sampai sukar didengar sekalipun mereka sedang berbicara Dia pun tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh mereka Tong Hao sendiri pun juga tidak tahu harus sampai saat kapan dia baru mempunyai keberanian untuk membuka batu di atas jalan rahasianya Demikianlah urusan tersebut semakin hari semakin berlarut Setengah tahun, setahun, dia belum pernah melakukan gerakan apapun juga Tetapi peristiwa yang sudah terjadi di hadapannya saat ini memaksa dia orang mau tidak mau harus melakukan usahanya tersebut Bahkan dengan adanya kejadian ini sudah memberikan keuntungan buat dirinya Para jagor dari benteng Tian LTPO sudah pada keluar dari benteng kemungkinan juga sampai Poocu benteng Tianit POO Sia Liong pun ikut keluar Bukankah hal ini sangat menguntungkan sekali? Apalagi saat ini dia sudah berhasil menawan Sia Soatang Keberuntungannya ini sudah seharusnya dia mengucapkan terima kasih kepada seorang lelaki serta perempuan yang melarikan diri ke rumah gubuknya Dengan menyeret tubuh Sia Soatang, Tong Hao merangkak melalui jalan rahasia yang amat sempit dan berliku itu Sembari merangkak dalam hati dia berpikir terus mendadak teringat kembali akan seng pemuda serta pemudi yang bersembunyi di sana Dia menjadi sangat terkejut sekali Kemanakah mereka berdua tanda tanya? Apakah mereka berdua sudah merangkak terus mengikuti jalan rahasia ini? Berpikir sampai di situ hatinya tidak tertahan lagi sudah berdebar dengan amat kerasnya Jika hal ini benar terjadi maka susah payahnya selama 20 tahun ini segera akan hancur berantakan Bahkan dirinya pun pasti tidak bisa lolos dalam keadaan hidup dari dalam jalan rahasia yang digalinya selama 20 tahun lamanya Tetapi sebentar saja rasa terkejut itu sudah tersapu bersih kembali dari dalam hatinya Kiranya jalan rahasia ini sama sekali tidak menembus langsung sampai pada ujungnya Pada setiap jarak beberapa puluh kaki dia sudah pasang sebuah batu untuk menutupinya Bahkan setiap batu itu mirip sekali dengan batu yang ada pada ujung jalan rahasia itu Sekalipun lelaki serta perempuan itu merangkak terus ke depan mengikuti jalan rahasia itu Tetapi sesampainya pada batu tersebut mereka pun tentu akan berhenti Tong Hao setelah berhasil menenangkan pikirannya segera tanyanya dengan suara yang amat berat Hei kalian berdua apakah masih ada di jalan rahasia ini Tanda tanya suaranya halus tetapi keras dan bergema dengan tidak hentinya ke tempat yang amat jauh sekali Bahkan dari dalam jalan rahasia itu segera dia mendengar suara dengusan yang amat berat Seperti seseorang yang terjatuh ke tanah Tong Hao berteriak kembali untuk kedua kakinya tetapi tetap tidak terdengar suara jawaban Dia agak melengak dibuatnya dan segera merasakan urusan sedikit tidak beres Dia tidak berteriak memanggil lagi sebaliknya menahan napas dan segera berbaring ke tanah untuk mendengar gerak-gerik di sana dengan amat telitinya Di tengah suasana yang amat sunyi itu walaupun sedikit suara pun segera bisa didengar olehnya dengan jelas Beberapa saat kemudian Tong Hao sudah bisa mendengar secara samar ada suara hembusan napas yang amat berat sekali Sudah tentu suara hembusan napas itu berasal dan seng lelaki yang terluka itu Kalau adanya sudah tentu mereka masih ada di dalam jalan rahasia ini Bahkan jika didengar dari suara mereka sedang berada di balik batu halangan yang pertama Saat ini seharusnya mereka mendengar suara teriakan yang amat keras Tetapi kenapa tidak memberikan sahutannya? Perlahan Tong Hao terik napas panjang Teringat kembali bagaimana mengenaskannya keadaan kedua orang itu sewaktu melarikan diri ke dalam gubuknya Saya umpama ia tidak turun tangan menolong mereka berdua Niscaya rahasia yang dipegang teguh selama 20 tahun ini tak akan kenangan Benarkah sedemikian cepatnya orang itu melupakan budi terhadap dirinya Atau mungkin mereka sudah tahu asal-usulnya maka mulai saat itu menaruh sikap permusuhan kepadanya Sambil berpikir selangkah demi selangkah Tong Hao merangkak ke depan Tapi tingkah lakunya semakin berhati Ketika itu rangkakannya ke depan sangat lambat, bahkan boleh dikata sedikit suara pun tak ada Justeru karena hal itu maka dengusan napas yang bergema datang dari depan bisa kedengaran amat jelas sekali Sampai akhirnya Tong Hao berani yakin kalau dengusan napas itu berada kurang lebih satu tombak di hadapannya Ingin sekali ia menghardik sekali lagi, atau secara tiba di hadapannya muncul suara teguran seorang gadis yang mencerminkan betapa gelisah hatinya Engkau hauseng, bagaimana perasaanmu? Pertanyaan itu tidak peroleh jawaban, hanya rintihan semakin kedengaran nyata Ditinjau dari rintihan itu, bisa ditarik kesimpulan apabila orang itu sedang berusaha keras menahan rasa sakit dalam tubuhnya Karena itu kendari suaranya lirih tetapi kedengaran amat memilukan Terdengar suara gadis tadi kembali bergema datang, ditinjau dari ucapan Tan Elo Oya, ahad tidak, bukan Tong Hao, agaknya ia sedang memanggil kita, tapi Mengapa lama sekali tak kedengaran suaranya apakah ia mengira kita tak ada di lorong bawah tanah, maka ia lantas mengundurkan diri Erangan serta rintihan tadi kembali terdengar, kemudian meluncurlah jawaban dari seorang lelaki Tiewi, tidak mungkin Kaa, kalau begitu bukankah kita habis sudah Seru gadis itu sambit menahan isak tangisnya Be, benar, kita, kita habis sudah Kau adik Giyok Yen A, apakah kau menyesal? Di tengah isak tangis yang sedih, gadis itu tertawa Engkau hauseng, kalau aku menyesal tak akan Kuikuti dirimu melarikan diri dari dalam benteng Lelaki itu menarik napas panjang, rintihan kembali berkemandang, lama sekali baru kedengaran ia berteriak lantang Tong Hao, kau, kau ada di mana? Dari pembicaraan mereka berdua, Tong Hao sudah tahu akan asal-usul mereka yang sebetulnya, terhadap perkataan itu ia tidak kaget atau tercengang Aku berada di hadapan kalian, segera jawabnya berat Agaknya muda-mudi itu tidak menyangka kalau Tong Hao berada di hadapannya, karena itu begitu si telapak berdarah buka suara, tanpa terasa kedua orang itu berseru tertahan Kau, kau, siap titik siap apakah kami berdua? Tanya lelaki itu beberapa saat kemudian Mengapa kalian begitu takut kepada ku? Tegur Tong Hao Samuel tertawa Apakah namaku sudah pernah kalian dengar? Dalam pada itu di hati kecilnya ia merasa heran bercampur girang Sebab sudah ada 20 tahun lamanya ia tak berkelana dalam dunia persilatan Tak disangka masih ada orang yang tahu akan namanya Di samping girang ia pun keheranan, buat para jago angkatan tua tentu saja tahu akan nama besarnya Tetapi secara bagaimana seorang angkatan muda dari benteng Tianit P.O. pun tahu akan nama si telapak berdarah Tong Hao? Terutama sekali benteng Tianit P.O. letaknya terpencil, peraturan pun sangat ketat Kecuali buat mereka yang ditugaskan mencari bahan makanan setiap tahunnya Tidak pernah ada orang yang keluar benteng, apalagi dari angkatan mudanya Jikalau dikatakan P.O. Chu mereka S.Y.E. Lyong yang mengungkap hal ini semakin tak mungkin lagi P.O. Chu mereka S.Y.E. Lyong Teringat akan S.Y.E. Lyong P.O. Chu dari benteng Tianit P.O. Sepasang gigi si telapak berdarah mulai berdetak ia menggertak bibirnya kencang Tentu, tentu saja, nama besar Musa, sering diungkap oleh orang benteng Tianit P.O. Jawab gadis gemetar Hem siapa yang sering mengungkap namaku, apakah S.Y. Lyong keparat tua itu? Bukan, bukan S.Y.E. Po O. Chu, sebaliknya S.Y.E. Po O. Chu yang melarang semua orang membicarakan tentang dirimu Suatu kali ada dua orang membicarakan namamu dan kebetulan didengar oleh Po O. Chu Tanpa banyak bicara beliau segera memerseni sebuah tamparan di atas pikpi setiap orang Ada satu kali lagi, aku dengar S.Y.E. Chia bertanya kepada Po O. Chu Siapakah manusia yang bernama si telapak berdarah Tong Hau Po O. Chu yang di hari biasa menyayangi S.Y.E. Chia kali ini naik pitang dan memaki nona kami habisan Ketika gadis itu sedang bercerita, Seng pemuda meronta bangun sambil berseru Adik Giyok Jien, jangan mengungkat soal, soal S.Y.E. Chia lagi Engkau Hau Seng, kau boleh berlega hati buru gadis itu menghibur dengan suara yang lembut S.Y.E. Chia tidak bakal berhasil menemukan kita sekarang Lalu siapa yang sering mengungkap namaku karena makin curiga, Tong Hau mendesak lebih jauh Tiba suara gadis itu berubah lirih dan penuh nada ketakutan, seakan ia pernah menjumpai sesuatu yang mengerikan Bukan, bukan manusia, dia adalah A.A.I. Giyok Jien, jangan bicara sembarangan selapa muda itu Tidak, cepat katakan Hardik Tong Hau Baik, baik, akan kukatakan dia adalah se, seorang, setan yang ada dalam benteng kami Suaranya amat mengerikan dia, dia berada di puncak pagoda hitam dalam benteng kita Tempat itu merupakan daerah terlarang bagi siapapun Sering kali kami dengar suara yang tak sedap didengar muncul dari balik pagoda Ia berteriak tiada hentinya, Tong Hau Tong Hau si telapak berdarah Tong Hau, karena itu setiap anggota benteng Tianit P.O.O. tahu semua A.A. akan nama besarmu Jagoy yang datang dari Tionggo Ampun mengatakan, Anda, Anda adalah seorang Seorang gembong iblis yang membunuh orang tak berkedip Bukan begitu sambung Tong Hau sambil tertawa kering Benar, jawab gadis itu semakin ketakutan tapi kau telah menyelamatkan kami Kembali Tong Hau tertawa kering Apakah tak seorang manusia pun dalam benteng Tianit P.O.O. yang mencurigai orang yang ada di atas pagoda adalah manusia bukan setan? Tidak, tidak Buru gadis itu membantah dia benar adalah setan Beberapa kali aku melayani Shochia yang ada di sisi Poocu Setiap kali mendengar suara itu, sampai Poocu sendiri pun berubah air mukanya Coba bayangkan ilmu silat yang dimiliki Poocu sangat lihai Hampir boleh dikata tiada seorang pun yang bisa menandinginya Tetapi sampai dia pun ketakutan hal ini bisa ditarik kesimpulan Kalau dia, pasti, pasti setan Mendengar perkataan ini si telapak berdarah Tong Hau tarik napas panjang Saat ini kecurigaannya makin nyata Keinginannya untuk mengunjungi benteng Tianit P.O.O. pun semakin membara Setelah tertegun beberapa saat lamanya, ia baru berkata Kalian berdua mengatakan baru saja melarikan diri dari Benteng Tianit P.O.O. bahkan salah seorang di antara Menderita luka parah di tangan si soatang putri kesayangan Poocu Benteng Tianit P.O.O. Sebenarnya siapakah kalian demi kalian berdua Aku sudah mengundang bencana besar buat diriku Kalian harus bicara terus terang kepadaku Aku, aku bernama Giyokjin Semua orang memanggil aku demikian Sedang aku sendiri sama sekali tak tahu apakan Shiku Tapi kebanyakan aku adalah seorang anak yatim piatu Karena sejak kecil dipelihara dalam benteng Maka seringkali aku dibentak dan dimaki Semua orang menganiaya diriku Beberapa patah kata ini diutarakan dengan suara mengenaskan Sampai Tong Hau gembong iblis pembunuh tak berkerdip pun itu menghela nafas panjang Setelah aku menginjak dewasa, sambung gadis itu lebih jauh Aku melayani Shochia, hitung aku hanya seorang bawahan, seorang pelayan, seorang manusia yang tiap hari kena dimaki, dianiaya Bicara sampai di situ tak tahan lagi ia menangis terisak Tapi dengan cepat ia berhenti menangis Jelas sudah terbiasa baginya untuk menahan isak tangis di setiap keadaan Ditinjau dari gerakanmu melayang di atas salju sambil membopong pemuda tersebut Dapat kuduga kalau ilmu silatmu sempurna kata Tong Hau dengan nada berat Dan siapa kau belajar ilmu silat kalau benar semua orang menganiaya dirimu Lalu siapa yang beri pelajaran ilmu silat kepadamu? Dari suara penuh kesedihan, muncul nada terharu dan berterima kasih Dalam benteng Tianit Hau hanya ada seorang yang sangat baik kepadaku Dia adalah Engkoh Hau Seng Oh sekarang aku paham sudah, lalu siapakah dia? Engkoh Hau Seng adalah keponakan pocu kami HMMM jadi dia adalah putra dari Lim Teng Si Makhluk tua itu tukas Tong Hau cepat Nyonya Sialiong adalah adik perempuan dari Lim Teng Sian Su aneh dari Ong Cai Soal ini sudah diketahui oleh seantar Roja Goblin, Sye Hujien sudah lama meninggal Sedangkan Lim Teng yang berkepandaian Tinggi dikarenakan harus mempertahankan sebuah teratai salju yang berbunga setiap 500 tahun Akhirnya mati di tangan para pendekar pedang dan partai butong Kini putra diri Lim Teng dititipkan dalam benteng Tianit P.O.O. Kalau dibicarakan pada umumnya bukanlah suatu peristiwa yang aneh Baru saja Tong Hau bertanya, pemuda itu sudah menjawab Perkataanmu T.I. tidak salah Kau adalah putra Lim Elo Oko Ai, tidak aneh kalau ilmu silatnya lihai Tetapi secara bagaimana kau bisa terluka sedemikian parah di bawah cambuk Sye Soatang? Lim Hau Seng menarik napas panjang, berhubung lukanya parah maka helaan napas itu pun kedengaran terputus Engkau Hau Seng orangnya baik, Buru Giyok Jien berkata Ia bilang sejak masih orok sampai sekarang selalu dibesarkan dalam benteng Tianit P.O.O. Budi kebaikan ini tak boleh dilupakan Maka dari itu dia, dia tidak mau membalas H.M.M.M. Tolol Lama sekali ia membungkam, setelah pikirannya berputar ujarnya kembali Kalian berdua sama dibesarkan dalam benteng Tianit P.O.O. Tentang keadaan dalam benteng tentu tahu jelas bukan? B. Benar Aku punya ikatan dendam sedalam lautan dengan keparat tua Sye Sye itu Terus terang saja ku beritahukan kepadamu untuk membuat lorong rahasia ini Aku sudah mengorbankan waktu selama 20 tahun Ujung Sebelah sana tepat merupakan tanah di bawah benteng Tianit P.O.O. A-a-a-tanda seru baik Lim Hau Seng maupun Giyok Jien sama berseru kaget Sebenarnya rencanaku setelah lorong ini tembus sampai di sana Secara diam aku hendak memasuki benteng Tianit P.O.O. dan turun tangan membinasakan Keparat tua Sye Sye itu Tanya, apa maksudmu ber? Berkata demikian Kalian berdua dibesarkan dalam benteng Tianit P.O.O. Tentu saja tahu di rumah manakah pada hari biasa keparat tua Sye Sye itu berdiam Aku hendak membawa kalian memasuki benteng Tianit P.O.O. Kemudian mencari suatu tempat yang baik untuk bersembunyi Setelah itu cari kesempatan untuk membinasakan keparat tua Sye Sye Guna menuntut batas sakit hatiku selama banyak tahun ini Semua perkataan Tong Hau lambat tapi lama-kelamaan keras Terutama ucapan terakhir Setelah ku bunuh keparat tua Sye Sye Maka aku akan angkat kaki jauh ujar Tong Hau lagi Dengan sendirinya benteng Tianit P.O.O. akan jadi milikmu Tentu saja perkataan ini ditujukan kepada Lim Hau Seng Tetapi tak ada jawaban dari Lim Hau Seng Saat itulah Tong Hau baru merasa keadaan tidak beres Lama sekali ia tertegun Kemudian baru berkata Bagaimana apakah kau tidak ingin menduduki kursi? P.O.C.U. dari benteng Tianit P.O.O. Engkau Hau Seng, dia, dia sedang bertanya kepadamu Giyok Jien, menurut perkiraanmu dapatkah aku menyanggupi permintaannya? Aku tahu kau tidak akan menerima permintaannya Giyok Jien serulim Hau Seng dengan nada Kegirangan tidak kecewa kita Bagus sekali, akhirnya kau Bisa menebak isi hatiku juga Sebaliknya si telapak berdarah Tong Hau jadi amat gusar Teriaknya penuh kegusaran Apa kau tidak menerima permintaanku? Ucapan ini kedengaran amat mengerikan Terutama di tengah kegelapan Namun Lim Hau Seng serta Giyok Jien sama sekali tidak dibikin ketakutan Hampir bersamaan waktunya mereka menjawab Suaranya tenang Seakan sedang menjawab suatu pertanyaan yang sangat biasa Benar Si telapak berdarah Tong Hau mendengar tertawa terkekeh-kekeh Kalau begitu aku tidak ingin memaksa kalian Tetapi lorong bawah tanah ini merupakan rahasia yang paling besar Aku tak dapat membiarkan kalian berdua tetap hidup di kolong langit Sambil tertawa dingin telapak tangannya perlahan diayun ke atas Ketika itu Tong Hau berdiri 45 depa di hadapan Giyok Jien dan Lim Hau Seng Tetapi berhubung ruangan bawah tanah sangat gelap Maka jarak mereka sangat dekat namun tidak kelihatan Setelah telapak tangan Tong Hau diayun ke atas Seluruh lorong penuh dengan bau amis darah yang sangat menusuk hidung Sementara Giyok Jien dan Lim Hau Seng bersembunyi di ujung lorong Mereka merupakan sebuah pintu besi yang menghadang jalan perginya Sedang di depan ada Tong Hau yang siap mencabut nyawa mereka Suatu keadaan yang amat kritis sekali Apakah kalian sudah pikirkan masak kembali Tong Hau menegur sambil layunkan tangannya? Kau tak usah bertanya lagi Persoalan ini tak usah kupikirkan lagi di dalam hati Sejak kecil aku kehilangan cinta kasih orang tua dan dibesarkan dalam benteng Tianit Hau Dipelihara oleh paman dan kini kau adalah musuh besarnya Aku cuma bisa menyesal mengapa lukaku amat parah Sehingga tak bisa mewakili dirinya menyambut kedatangan musuh tangguh Tidak sedih aku membantu kau melakukan kejahatan Setelah mengutarakan kata sebanyak itu Napasnya mulai kempas-kempis dan terengah Hihihi cuma kalian jangan lupa jengek Tong Hau sambil tertawa dingin Siapakah yang menghantamka sampai terluka parah Dan siapa pula yang hendak membasmi kalian berdua? Aai orang lain boleh tak kenal budi dengan diriku Namun aku tak ingin melupakan budi orang lain Jawab Lim Hau Seng sambil bersikap menghela napas panjang Bagaimanapun juga paman terhadap diriku sangat baik Kalau kau mau membunuh silahkan bunuh Tak usah kita banyak bicara lagi Giyok Jien Kau tak usah takut Kita bisa mati bersama Kejadian ini sudah diluar dugaan Benar kau Hau Seng Aku sangat kegembira sekali Sebab akhirnya kita selalu bersama Bukankah begitu kata Giyok Jien Sambil bersenggukan Akhirnya kita selalu bersama Mati bersama jauh lebih baik Daripada berpisah Aku tidak sedih Sebenarnya telapak Tong Hau sudah diangkat Siap melancarkan hantaman Namun sekarang telapaknya berhenti di tengah udara Seakan ada suatu tenaga tak berujur Telah menahan gerakan selanjutnya Seandainya pada saat itu Lim Hau Seng serta Giyok Jien dapat melihat keadaan Tong Hau Yang sebenarnya muda muri ini bakal keheranan Sebab dari sepasang mati si telapak berdarah Yang tersohor akan kekejiannya ini Air mati jatuh bercucuran Di sisi telinga orang si Tong ketika itu Hanya berkumandang terus-menerus kata Mati bersama jauh lebih baik daripada berpisah Tong Hau merasa pernah seorang perempuan lain Mengutarakan kata yang sama Namun orang itu bukan Giyok Jien Peristiwa ini sudah berlangsung lama sekali Tong Hau tidak ingin teringat kembali Sebab setiap kali ia mendengar Rasa sedih susah ditahan Dan air mati jatuh bercucuran Siapanya na kali ini ucapan itu terdengar kembali Bahkan bukan cuma sekali muncul dari bibir seorang pemuda Serta seorang pemudi yang berada dalam situasi Kritis, saat ini jiwa orang lain berada di tangannya Suasana jadi sunyi senyap Tak kedengaran sedikit suara pun Lama, lama sekali Akhirnya Lim Hau Seng berkata Mengapa, mengapa kau tidak lanjutkan seranganmu Begitu kukuh kalian menampik perintahku Seandainya aku memaksa Dan karena peristiwa ini Sampai mencabut jiwamu Bukankah aku akan jadi seorang pengecut Kali ini suara Tong Hau halus dan lembut Sekalipun begitu Aku harus menotok jalan darah kalian agar rahasia ini tidak sampai bocor ke tangan orang lain Tangannya bergerak cepat Dari serangan telapak ini Ia melancarkan serangan totokan Merobohkan kedua orang itu Kemudian merandek ke depan Menekan tombol rahasia Membuka pintu penghadang dan teruskan rangkakannya ke depan Belum jauh ia pergi Tiba ia berpaling kembali Ujarnya Lebih baik untuk sementara waktu kalian berdiam Dalam lorong rahasia ini Menanti aku sudah kembali Jalan Darah kalian berdua pasti akan ku bebaskan Demikianlah Sambil membopong si Soat Tong Ia merangkak dalam lorong rahasia tersebut Tidak lama kemudian Tibalah kedua orang itu di depan pintu penghalang kedua Ia meneruskan rangkakannya ke depan sekalipun hati terasa semakin menedang Dua jam lamanya ia merangkak dalam lorong tersebut Akhirnya ia berhenti mengatur nafas dan mulai menimbang waktu Dalam dugaannya saat itu sudah kentongan keempat Sedang tiga depa di hadapan fa sudah merupakan ujung dari lorong tersebut Di mana pada pintu masuk gua tadi tertutup oleh selembar papan batu Asalkan papan tadi tersingkap Mereka akan berada di dalam benteng Tianit P.O. Tong Hau ragu sejenak Kemudian ia tarik napas panjang telapak diputar dan papan batu lambat tersingkap Menanti papan tadi sudah terbuka tiga, empat cun tingginya Ia baru berhenti dan mengintip keluar Tampak olehnya tempat itu berupa sebuah halaman kecil yang sunyi dan terpencil Tong Hau belum pernah mendatangi benteng Tianit P.O. Ia tak tahu tempat itu benarkah benteng yang dituju atau bukan Sepasang pelinganya dipentang lebar Setelah didengarnya tak ada sesuatu gerakan apapun di sekitar sana Papan penutup tadi didorong semakin ke atas hingga akhirnya terbuka lebar Jantungnya berdetak makin keras Sambil membopong si soatang ia meloncat keluar dari lorong rahasia Dan merangkak naik ke atas permukaan Suasana sepi, hening dan tak kedengaran sedikit suara pun Empat penjuru tertutup oleh tembok tinggi dengan beberapa buah ruangan yang gelap Gulita beberapa tombak di hadapannya Tong Hau menutup kembali papan batu tadi Kemudian sambil membopong si soatang langsung menuju ke rumah tadi Bangunan tersebut amat kotor, pintu tertutup rapat dan dikunci dengan sebuah gembokan berkarat Mungkin waktu yang sudah berlangsung lama membuat gembokan tadi sudah lapuk Dalam sekali sentakan gembokan tersebut patah jadi dua dan pintu segera terpentang lebar Setibanya di dalam ruangan, ia baru menghembuskan napas lega Sebab paling sedikit untuk sementara waktu jejaknya belum konangan Ia cengkeram bahwa si soatang sementara tangan lain membebaskan gadis itu dari pengaruh totokan Bentaknya berat Tempat apakah ini ayoh cepat katakan Bab 2 Si soatang tidak menjawab Secara tiba ia menjerit lengking dengan suara yang aneh sekali Waktu itu suasana di sekitar sana sepi, hening dan tak kedengaran sedikit suara pun Tong hau sendiri pun tidak menyangka si soatang bisa menjerit lengking begitu jalan darahnya bebas Karena terperanjat cengkeramannya tanpa sadar pun rada mengendor Ambil kesempatan itu si soatang merontak kemudian menggelinding keluar dari pintu Meloncat bangun dan lari ke arah depan Melihat kejadian itu tong hau sangat terperanjat Ujung kakinya segera menutul permukaan tanah dan meluncur ke depan Tangannya bergerak cepat mencengkeram kembali urat nadi pada pergelangan gadis itu Si soatang merontak keras, namun gagal, ia lantas menjerit lengking Tong hau kaget tangannya bergerak cepat menotok kembali beberapa buah jalan darah di tubuh gadis itu Walaupun tong hau berhasil menguasai keadaan, tetapi rasa gugup dan takutnya pada saat ini sukar dilukiskan dengan kata Sebab jeritan gadis tersebut betul kedengaran mengerikan sekali di tengah malam buta Ia takut para jago benteng Tianit Peo mendengar jeritan tadi dan pada memburu datang Makin dipikir tong hau semakin gelisah, ia berputar beberapa kali di dalam ruangan yang gelap Akhirnya ia merasa kembali dulu ke dalam lorong rahasianya sambil menanti saat yang lebih tepat lagi untuk bekerja lagi Ia tarik tangan si soatang dan diajak lari ke depan Namun pada saat yang bersamaan tidak jauh dari ruangan tadi berkumandang suara jeritan aneh Tong hau terperanjat buru ia berkelebat ke ujung ruangan, saking cemasnya sampai si soatetang pun sudah ketinggalan di depan pintu Punggungnya menempel di atas dinding, telapak disilangkan di depan dada ketegangan yang meliputi benaknya semakin memuncak Sebab pada saat itulah dari balik dinding muncul sesosok bayangan manusia yang tinggi dan lembut Waktu itu salju telah berhenti, awan hitam buyar dan sinar rembulan kembali memancarkan cahayanya Bayangan manusia itu semakin nyata dan bisa ditegaskan, dia adalah seorang perempuan berambut panjang Tong hau tarik napas panjang, ia berdiri menanti di sana dengan tenangnya Tidak lama kemudian terdengar suara gelak tertawa yang aneh sekali berkumandang datang Gelak tertawa itu sangat mengerikan membuat bulu kuduk siapapun pada bangun berdiri Sementara Tong hau masih tegang, mendadak perempuan itu berhenti tertawa, suasana kembali pulih di tengah keheningan Lambat Tong hau tarik napas panjang badannya sedikit bergeser ingin melihat macam apakah perempuan yang berada di hadapannya, tiba Tong hau, telapak berdarah Tong hau Perempuan itu menyebut namanya, bahkan nama tadi diucapkan sangat jelas sekali Tetapi Tong hau tetap tak berkutik, ia merasa dirinya pun tak bisa melihat jelas gadis tersebut Tentu saja perempuan itu pun tidak seharusnya menemukan dirinya, tetapi secara bagaimana perempuan itu dapat menyebutkan namanya Walaupun sudah setengah umur Tong hau berkelana di dalam dunia persilatan, dalam keadaan seperti ini tak urung dibikin merinding juga, pikirnya Namaku sudah diketahui oleh pihak lawan percuma saja aku tetap bersembunyi, untung si soat tangga di sial ini masih berada di tanganku Sekalipun gagal aku masih bisa mengundurkan diri dengan andalkan sandera ini Karena berpikir demikian ia lantas mendengar tertawa terbahak Haa haa, haa haa haa, kiranya kedatangan aku orang si Tong sudah kalian ketahui Sembari bicara ia melangkah keluar dari tempat persembunyian, sebelah tangan mencengkeram tubuh gadis itu sementara telapak lain ditempelkan di atas batok kepalanya siap menghadapi segala kemungkinan Dalam pada itu ia sudah berada di luar pintu, pemandangan di sekelilingnya dapat terlihat amat jelas sekali, mendadak ia bergidik dan menyusut mundur kembali beberapa langkah ke belakang Kiranya keadaan dari gadis berambut panjang itu mengerikan sekali, separuh rambutnya sudah beruban, dan wajahnya kurus kering sedikit pun Tiada daging keadaannya lebih mirip dengan sekerat tengkorak hidup yang baru bangun dari liang kubur Sepasang matanya jauh di dalam memancarkan cahaya tajam, seolah sepasang biji mutiara yang setiap saat kemungkinan bisa terlepas dari tempatnya Tong Hao telapak berdarah Tong Hao kembali Perempuan aneh itu berseru, badannya lambat berputar dan melototi lelaki tersebut tak berkedip Siapakah anda tegur Tong Hao setelah tertegun beberapa saat iamanya, selama hidup belum pernah ia jumpai kejadian seperti ini hari Tong Hao Apakah kau anggota benteng Tian Peo O Tukas Tong Hao kemudian setelah tertegun beberapa saat? Kali ini perempuan aneh itu tidak berteriak lagi, ia mendungak tertawa aneh Tong Hao benar dibikin kebingungan oleh peristiwa yang terbentang di depan mata, dengan sangat berhati ia maju dua langkah ke depan Mendadak dari tempat kejauhan berkumandang datang suara hirup pikuk yang ramai sekali, diikuti ada orang berteriak A-a-a-a di sini titik ia datang kemari, tidak bakal salah lagi Coba kalian lihat bekas telapak kaki yang ada di atas permukaan salju kehadiran orang itu sangat cepat Sekali, dalam sekejap mati mereka sudah berada di luar dinding tembok yang tinggi Terdengar seseorang di antaranya berseru, dia pasti sudah meloncat masuk kebalik dinding tembok yang tinggi ini Lalu apa yang harus kita lakukan tanya yang lain? Kita tunggu dulu di sini, dinding ini kita kurung rapat Tunggu saja keputusan dari Po O Chu sendiri Suara seseorang yang tua serak menyambung A-a-a-ai keadaan malam ini sungguh tidak menguntungkan benteng kianit PO kita Satu persoalan belum terselesaikan persoalan lain kembali terjadi Aku lihat terpaksa kita kurung saja tempat ini, sebab care ini jauh lebih baik daripada kita harus beramai menangkapnya kembali Kalau kita tidak berbuat demikian, seandainya Po O Chu datang kita tak bisa menanggung resikonya HMM enak sekali kau ngomong, nyalimu sungguh kecil sekali Beberapa saat kemudian suasana jadi sunyi senyap kecuali obor yang mulai berdatangan mengurung seluruh dinding tembok itu rapat Berapa orang yang telah datang susah diramalkan hanya yang jelas tak seorang pun di antara mereka berani meloncat masuk kebalik dinding Melihat kejadian itu, Tong Hao jadi lega hati Bagaimanapun juga dia adalah seorang jagoan Kango yang berpengalaman luas Walaupun belum diketahui apa sebenarnya yang telah terjadi Namun ia dapat memastikan kalau orang benteng kianit PO sedang menghadapi perempuan siluman tersebut Kembali Tong Hao mundur ke belakang, telapak tangannya masih tetap ditekan di atas batok kepala si So Atang Selangkah demi selangkah ia mundur kembali ke dalam ruangan gelap tersebut Suasana di luar tembok tinggi sunyi beberapa saat lamanya, mendadak terdengar salah seorang berteriak Sudah bagus, bagus sekali Kanjieya telah datang Di tengah teriakan tersebut, salah seorang di antaranya berseru pula Kanjieya dalam persoalan ini terpaksa kita harus minta bantuanmu Apa yang terjadi suara seseorang yang nyaring dan lantang menggema datang? Aku hanya datang seorang tamu, tidak seharusnya banyak mencampuri urusan ini Kanjieya, kau jangan terlalu merendah, kau adalah sahabat karib dari poocu kami Tentu saja terhitung seorang pembantu setia, seorang perempuan gila yang terkurung dalam pagoda Entah apa sebabnya telah lolos dari kurungan, sembilan bagiannya pasti berada di dalam tembok tersebut Oh, siapakah orang itu? Kami sendiri pun tidak tahu cuma ilmu silatnya, sangat lihai Baik, akan ku periksa keadaan di sana Mendengar perkataan itu Tong Hao buru mundur ke belakang dan bersembunyi di balik ruangan Ketika itulah seorang lelaki berusia 40 tahunan dengan dandanan Syu Chai melayang turun dari atas tembok pekarangan Menjumpai orang itu, Tong Hao segera berseru dalam hatinya Ak-ah-ah kiranya Tianti Chang Goa atau seruling besi yang menggetarkan lima telaga kantek lim adanya Walaupun selama 20 tahun lamanya Tong Hao mengasingkan diri di daerah luar perbatasan Namun kebanyakan ia kenal dengan jago tersohor dalam dunia persilatan Si seruling besi yang menggemparkan lima telaga kantek lim merupakan cahicu dari benteng di tepi telaga Tong Ting Wataknya jujur, jantan dan berjiwa besar Gerak-gerak kantek lim sangat berhati sekali Setelah melayang turun dari atas dinding Punggungnya segera menempel di atas dinding Setelah merasakan suasana tetap tenang saja dan melihat perempuan itu sama sekali Tidak menyadari akan kehadirannya ia mendekati perempuan itu semakin dekat Tiba, Tong Hao sambil putar badan perempuan itu menjerit lengking Tong Hao serukan teklim dengan alis berkerut Yang kau maksudkan apakah si telapak berdarah Tong Hao yang tersohor di sekitar Kang Lam Tempo dulu? Perempuan itu tidak menjawab, sebaliknya malah berteriak semakin keras Telapak berdarah Tong Hao Telapak berdarah Tong Hao Mendengar jeritan itu Tong Hao semakin keheranan Ia merasa seandainya dahulu perempuan ini pernah menjumpainya muka sepanjang masa tak akan dilupakan Tapi ia merasa belum pernah menjumpai orang ini Tetapi bagaimana mungkin ia bisa mengucapkan kata tersebut Mungkinkah ia ada sangkut laut atau hubungan dengan dirinya? Pikiran Tong Hao segera bergerak Tak kuasa ia bersin beberapa kali buru pikirnya Tidak tidak, tidak mungkin, aku tidak boleh berpikir sembarangan pasti tak mungkin demikian titik Sementara itu perempuan tadi sudah berhenti menjerit selangkah demi selangkah ia mendekati Kang Tekling Para jago Tianit Po yang bersandar di atas dinding Segera pada berdepak keras sewaktu dilihatnya perempuan itu mendekati diri Kang Tekling Kan Jia, hati, ia akan turun tangan Belum selesai peringatan itu diutarakan mendadak kelima jari perempuan itu Bagaikan jepitan telah meluncur ke depan serangan perempuan itu cepat Namun Kang Tekling pun menghindar dua langkah ke samping Serangan tadi mengenai sasaran kosong dan langsung menghajar tembok dinding yang ada di hadapannya Berak titik tembok tebal terbuat dari beton tersebut seketika hancur berkeping dan meninggalkan lima buah bekas cengkeraman yang dalam sekali Ditinjau dari hal ini, bisa membuktikan betapa sempurna tenaga iwa Kang yang dimiliki perempuan itu Ambil kesempatan bagus itu, Kang Tekling segera putar badan balas melancarkan sebuah cengkeraman mengancam pergelangan lawan Terhadap datangnya serangan ini perempuan tersebut tidak menghindar Melihat peristiwa itu Kang Tekling girang sekali, kelima jarinya dengan cepat mencengkeram pergelangan lawan Siapa sangka ketika itulah ujung telapak tangan perempuan itu bergetar Di antara sambaran ujung bajunya segulung angin pukulan yang maha dasyat mengancam dada orang shikan tersebut Segulung tenaga lunak yang besar dan dasyat bagaikan gulungan ombak di tengah samudera meluncur tiada hentinya menekan dada lelaki tersebut Beruuk Kang Tekling tergetar keras, tak berdaya badannya mundur selangkah ke belakang Sementara dadanya jadi sesak, kepala pusing tujuh keliling dan matah berkenang Rasa kaget yang dialami Kang Tekling saat ini susah dilukiskan dengan kata Lengannya segera bergetar cepat, sebatang seruling besi yang hitam pekat sepanjang dua depas segera diambil keluar Kriit, kriit, kriit beruntun tiga jurus serangan berantai telah dilepaskan Serangan itu kelihatan cepat bagaikan kilat namun dalam kenyataan merupakan jurus pertahanan yang kuat Sembari melepaskan ketiga jurus tadi ia pun mundur tiga langkah ke belakang Menanti ia sudah lolos dari mara bahaya, para jago yang berada di sekeliling dinding pun menghembuskan napas lega Terdengar di antara mereka ada yang berseru keras Kan Ji Ye Hiap, aku lihat lebih baik tunggu saja kehadiran pocu kita Tentu saja orang itu berkata demikian karena bermaksud baik Tapi justru karena perkataan ini pula Kang Tekling membatalkan maksudnya untuk mengundurkan diri Sebab, ia merasa seandainya dia mengundurkan diri maka nama besarnya akan kecundang Ia mendengus dingin dan berseru HMM ternyata ilmu silat perempuan ini benar sangat lihai Benar, jawab seseorang, bahkan pocu sendiri pun Koma Jangan bicara sembarang belum habis orang itu Berkata, salah seorang rekannya telah menukas Kang Tekling tertawa lebar, ujarnya kembali Karena takku sangka ia memiliki ilmu silat selihai itu Hampir saja aku menderita kerugian besar agaknya ia tidak benar gila Tanda seru Sembari berkata selangkah demi selangkah ia berjalan mendekat Hanya saja gerakannya kali ini semakin hati Ia berhenti kurang lebih 3-4 depa di hadapan lawan Badannya mendadak merendah Serulingnya laksana kilat meluncur ke depan menotok jalan darah lemas di pinggang perempuan itu Serangan ini ganas, telengas dan cepatnya luar biasa Pada hari biasa serangan ini akan bersarang di tubuh lawan sebelum pihak musuh merasakan apa sebenarnya yang telah terjadi Senjata seruling di tangan Kang Tekling dalam sekejap metu telah tiba di tempat sasaran Sebentar lagi serangan itu pasti akan menemui sasarannya Tiba perempuan itu putar badan menyambar ke arah seruling besi tersebut Sejak Kang Tekling berhasil merebut gelar seruling besi yang menggemparkan 5 telaga, entah sudah berapa Banyak jago yang roboh di tangannya namun belum pernah ia jumpai kejadian seperti ini Buru serangannya dibuyarkan dan senjata seruling besinya ditarik kembali ke belakang Ia cepat, perempuan itu jauh lebih cepat Sebelum dia sempat menyelamatkan senjatanya, seruling besi itu sudah kena dicengkeram oleh perempuan tadi Setelah berhasil mencekal senjata tersebut, kembali ia berdiri termangu di sana Kejadian ini makin membuat Kang Tekling malu Sudah beberapa kali ia coba menarik kembali senjatanya Tetapi tiap kali maksudnya gagal total Kang Tekling tahu, bila ia tidak lepas tangan pada saat ini Maka kerugian besar akan diterimanya Sebaliknya kalau ia lepas tangan berarti nama besarnya jatuh kecundang di tangan orang lain Setelah ragu beberapa waktu, ia segera ambil keputusan dengan menggunakan tenaga sembilan bagian yang menarik serulingnya kuat Tarikan ini tetap gagal merampas senjata tersebut, namun cukup membuat perempuan itu bergoyang keras Terdengar perempuan itu menjerit, tangan kanannya ditarik ke belakang keras membuat badan Kang Tekling tak kuasa lagi terseret ke depan Rasa kaget yang dialami Kang Tekling bukan alang kepalang, berada dalam keadaan seperti ini Kalau ia tidak lepas tangan maka keadaan semakin konyol Terpaksa ia lepas senjata andalannya dan mundur ke belakang, akhirnya berhenti di depan bangunan gelap Pada saat ini asalkan ia berpaling maka si telapak berdarah Tong Hau serta si Soatang yang bersembunyi di tempat kegelapan bakal ketahuan jejaknya Tetapi saat ini jantungnya sedang berdetak keras, tak ada waktu baginya untuk mengurusi persoalan lain, apalagi Tong Hau sudah tutup semua pernapasannya Sementara itu bukan saja Kang Tekling Bungkam, bahkan Tong Hau serta semua anggota Tianit P.O. pun tertegun dibuatnya Kang Tekling bukan jagoan sembarangan, siapanya na dalam satu jurus saja senjatanya berhasil dirampas orang ini Betapa lihainya ilmu silat yang dimiliki orang ini Setelah berhasil merampas senjata tersebut Seruling tadi dibolak-balik berulang kali seakan tidak tahu benda apakah itu, kemudian dibuangnya benda tersebut ke samping Kering titik dengan diiringi desiran tajam Seruling tersebut meluncur ke depan dan menancap di dalam tembok sehingga lima cun dalamnya Begitu melihat senjatanya dibuang, Kang Tekling segera meloncat ke sisi tembok dan dicabutnya sekuat tenaga Kemudian tanpa memperdulikan gengsinya lagi, ia meloncat naik ke atas tembok dinding P.O. Chu menerima tanda bahaya, saat ini sudah meninggalkan benteng karena takut Xochia menjumpai peristiwa di luar dugaan Siapakah perempuan ini apakah di antara kalian tak seorang pun yang tahu Kembalikan Tekling bertanya Orang itu pada membungkam, mereka saling berpandangan tanpa seorang pun yang bisa menjawab Lama sekali titik seorang yang berusia rada lanjut baru buka suara berkata Jian Jaya, perempuan ini misterius sekali, hampir boleh dikata semua anggota dalam benteng Tianit P.O. mengetahui akan perempuan gila ini Tapi tak tahu asal-usulnya, aku dengar, aku dengar, sejak ia datang kemari P.O. Chu lantas mengusir semua orang yang semula tinggal dalam benteng Tianit P.O. ini Peristiwa tersebut terjadi setahun setelah P.O. Chu berpesiar ke selatan Buat K.O. Tekling yang mendengar kisah ini hanya mengut belaka, tanpa ada perasaan lain Tetapi si telapak berdarah Tong Hao yang bersembunyi di tempat kegelapan hampir saja berseru tertahan setelah selesai mendengar kisah tersebut Untung dia adalah seorang jago kangungkawakan, walaupun terperanjat ia tidak sampai melampiaskan emosinya, perlahan ia menghembuskan napas panjang Sementara sepasang matanya dengan berkaca memperhatikan perempuan gila yang lebih mirip siluman itu Kante Klin setelah berada di atas tembok dengan wajah tersipu tertawa kering lalu berkata Ilmu silat yang ia miliki sangat lihai sekali, aku bukan tandingannya, tetapi kedudukan serta asal-usulnya amat misterius Kemungkinan besar ia ada hubungan dengan P.O. Chu aku lihat aku Bicara sampai di situ ia tertawa kering dan tambahnya Aku lihat lebih baik kita bicarakan lagi setelah P.O. Chu kalian pulang Sejak Kante Klin menderita kekalahan total, para jago Tianit P.O. sudah pada ketakutan setengah mati Mereka kepingin sekali mengundurkan diri dari sana Kini mendengar ajakan orang Shikan itu, tidak menanti perkataan kedua diutarakan dalam sekejap Mereka sudah pada mengundurkan diri semua Dalam pada itu suara dari Kante Klin masih terdengar berkumandang datang dari balik dinding tembok Merepotkan kalian harus berjaga di sini, sekalipun ia meloncat keluar dari dinding ini, kalian pun tak usah terlalu gugup Aku lihat asalkan tak ada orang yang turun tangan lebih dahulu, ia tak akan melukai orang Kalau begitu kan J.Y. Hiap, kau titik Aku akan panggil pulang P.O. Chu kalian, kalau ia tinggalkan halaman ini kuntiklah terus dari belakangnya Coba kalian lihat perempuan gila itu pergi kemana saja Dengan demikian kalau P.O. Chu pulang, dengan gampang bisa ditemukan Walaupun orang itu sangat takut namun terpaksa disetujuinya perintah tersebut Suasana jadi tenang kembali kecuali suara mengerutu dari beberapa orang Menanti suasana jadi tenang kembali Tong Hau baru alihkan sinar matanya kembali ke arah perempuan itu Ia berusaha untuk menemukan tanda persamaan dari orang yang dibayangkan dalam benaknya saat ini Namun ia jelas mengerti hal ini tak mungkin terjadi Sebab orang yang dibayangkan adalah seorang perempuan cantik sedang perempuan yang berada di hadapannya jelek sekali Sekalipun begitu Tong Hau masih ragu Akhirnya ia lepaskan cekalannya pada si Soatang dan perlahan maju ke depan Selangkah demi selangkah tanpa mengeluarkan sedikit suara pun mendekati perempuan itu Pendengaran perempuan itu benar tajam mendadak ia berpaling Tong Hau tetap membungkam, ia maju terus ke depan Semakin mendekati raut wajah perempuan tersebut yang jelek seperti tengkorak Perasaan aneh semakin menebal Bahkan seluruh tubuhnya mulai gemetar keras menahan emosi Akhirnya dia berhenti di hadapan perempuan itu Sementara perempuan itu pun melototi dirinya tak berkedip Sepasang biji matanya tak bersinar Sayu dan mendatangkan rasa ngeri bagi setiap orang Tong Hau berhenti, mengatur napas dan menghembuskan napas panjang Lalu tegurnya lambat-lambat Kau titik kau adalah cengoh Suara itu rendah dan lirih Sebab ia takut suaranya kedengaran para jago Tianit P.O.O. yang ada di luar tembok dinding Walaupun suara itu lirih, namun perempuan tersebut memberi reaksi Tiba ia putar badan, dalam sekejap meteraut wajahnya yang kurus seperti tengkorak Menampilkan suatu perasaan yang susah dilukiskan dengan kata Diikuti terdengar ia menjerit lengking Suaranya tinggi keras dan memekikan telinga Jeritan ini membuat Tong Hau terperanjat buru Ia mundur dua langkah ke belakang Sementara suaranya di luar dinding tembok jadi amat gaduh Setelah menjerit perempuan itu tertawa aneh Sambil tertawa bibirnya bergetar mengucapkan puluhan patah kata Namun disebabkan gelak tertawanya amat memekikan telinga Maka apa yang diucapkan sepatah kata pun tak bisa ditangkap jelas Buru Tong Hau bergerak mundur kembali ke dalam bangunan kecil tersebut Pikirannya terasa makin kacau Apa sebabnya perempuan itu menjerit lengking Kemudian tertawa aneh setelah mendapat pertanyaan itu Mungkinkah dia adalah Chang O.O.H. Mungkinkah dia adalah Chiang O.O.H. Yang dianggap sudah mati sejak 20 tahun bersolang Tidak mungkin hal ini tidak mungkin terjadi Chiang O.O.H. adalah wanita tercantik di daerah Biau Waktu pertama kali ia berjumpa dengan gadis tersebut Tepat merupakan malam bulan purnama Gadis itu bagaikan bida dari iang turun dari kahyangan Kecantikan wajahnya amat mempersonakan Karena itulah ia memberi nama Chiang O.O.H. kepadanya Sedang perempuan yang berada di hadapannya Jelek menakutkan Bahkan lebih seram dari siluman Mana mungkin dia adalah Chiang O.O.H.? Lagi pula Chiang O.O.H. hanya seorang gadis suku Biau Biasa ia tidak memiliki ilmu silat Sedangkan perempuan gila yang ada di hadapannya Memiliki ilmu silat yang sangat lihai Tentu saja dia bukan Chiang O.O.H. yang diidamkan dan dirindukan selama ini Kalau benar dia bukan Chiang O.O.H., Mengapa perempuan ini menunjukkan sikap terperanjat Sewaktu mendengar nama tersebut Dan mengapa pula ia selalu memanggil namanya Timbul suatu perasaan dalam benak Tong Hau Ia merasa sekalipun perempuan itu bukan Chiang O.O.H. Tentu punya hubungan yang sangat terat dengan gadis Biau tersebut Atau mungkin dari nada ucapannya bisa ditarik Kesimpulan tempo dulu Chiang O.O.H. telah sangat menderita Ia mati karena tersiksa Teringat sampai di situ Tong Hau gertak gigi kerat Seluruh tubuhnya gemetar hebat Seperminum teh lamanya perempuan itu menjerit Kemudian suasana hening kembali Kecuali bibirnya masih bergerak Seperti lagi mengucapkan sesuatu Namun tak kedengaran sedikitpun Melihat suasana tenang kembali Tong Hau ingin sekali berjalan keluar lagi Sekonyong titik suara bentakan keras berkumandang dari tempat kejauhan Makin lama semakin mendekat dan cepatnya luar biasa Bentakan itu mula di tempat jauh Tapi dalam sekejap metu sudah berada di depan metu Bahkan laksana beribu ekor kuda berlari berbareng seluruh kalangan tergetar keras Tong Hau berdiri tertegun Ia tertegun bukan karena kaget oleh bentakan tersebut Melainkan ia dapat mendengar suara itu dipancarkan oleh si Lio Pocu dari benteng Tianit P.O.O. yang didendam dan dibencinya selama 20 tahun Sementara ia masih berdiri tertegun Kantek Lim yang ada di luar tembok sedang berkata To'ako, kau telah kembali Apakah keponakan So'at'an tidak menemui kejadian apa? Hem si Lio'ong mendengus dingin Buddha itu belum kutemukan Namun aku telah menjumpai suatu peristiwa di luar dugaan Tong Hau terkesiap sehabis mendengar ucapan itu Ia tahu yang dimaksud peristiwa di luar dugaan oleh si Lio'ong tentu menunjukkan dirinya Segera pikirnya di dalam hati Walaupun aku punya si So'at'ang sebagai sandera Namun tidak mempunyai keyakinan untuk menang Paling sedikit aku harus cari kesempatan untuk mengundurkan diri dari sini Karena itu ia segera masuk kembali ke dalam kamar gelap itu dan mencengkeram si So'at'ang kencang Terdengar si Lio'ong yang ada di luar tembok bertanya kembali Apakah ia melarikan diri dari kurungan titik? Benar, seseorang menjawab Kanjiaya pergi menghadapinya Namun, namun menderita kerugian Kantek Lim menghela nafas panjang A-A-A-I, To'ako Walaupun benteng Tianit P.O.O. terletak jauh di luar perbatasan Namun nama besarnya benar bukan nama kosong Belaka di dalam sejurus perempuan gila itu berhasil merebut senjata seruling besikut titik J.T. jangan menggoda bahkan aku sendiri Titik aku sendiri pun Si Lio'ong cuma bicara sampai setengah jalan untuk kemudian menghela nafas beberapa kali dan mengbungkam To'ako, siapakah perempuan itu? Kalau dibicarakan amat panjang sekali Persoalan ini tentu akan ku beritahukan kepadamu Ia bisa melarikan diri dari kurungan berarti jeriji besi setebal satu cun yang mengurung dirinya berhasil dipatahkan atau dengan perkataan lain ilmu silatnya memperoleh kemajuan pesat Belum tentu aku bisa menangkap dia J.T. mari bantu diriku Baik Dua sosok bayangan manusia laksana kilat meloncat melewati tembok dan melayang turun ke atas permukaan Tong Hao yang bersembunyi di tempat kegelapan dapat melihat jelas sekali Orang pertama bukan lain adalah si seruling besi yang menggetarkan lima telagakan teklin Sedang orang kedua punya perawakan tinggi besar, bercambang warna emas serta wajah yang keren terutama sekali sepasang matanya memancarkan cahaya Sudah 20 tahun lamanya Tong Hao tidak berjumpa dengan orang ini, dia bukan lain adalah si Lio'ong Tong Hao harus mengerahkan segenap kemampuannya untuk menahan diri, lambat ia tarik napas dan mengeram langkah kakinya yang hendak melangkah keluar Sementara itu si Lio'ong telah melayang turun ke dalam halaman, ia menghela nafas dan ulapkan tangannya memberi tanda kepada kan teklin agar jangan terlalu mendekati perempuan itu Sedang ia sendiri berhenti kurang lebih lima enam depa di hadapan perempuan tersebut Setelah itu kembali ia menghela nafas panjang dengan suara yang serius dan keren tegurnya Kau kembali kau melarikan diri, AAAI buat apa kau menyusahkan diriku terus-menerus? Perempuan itu tetap berdiri tak berkutik di tempat semula Mari ikut aku pulang ke kamarmu seru si Lio'ong kembali sambil langsurkan tangannya ke depan Gerakannya lambat sekali, siapapun dapat melihat kalau ia bertindak sangat hati dan tak berani gegabah Namun perempuan itu tetap berdiri tak berkutik Makin lama tangan si Lio'ong semakin mendekati pergelangannya, ketika itulah gerakan orang itu semakin cepat Laksana kilat kelima jarinya mencengkeram pergelangan perempuan itu Gerakan ini betul cepat laksana kilat, tau kelima jari tangannya berhasil mencengkeram urat Nah di perempuan itu erat, wajahnya terlintas rasa girang bukan main Kita serunya Mendadak situasi berubah di luar dugaan Laksana kilat perempuan itu putar badan memandang sekejap ke arah si Lio'ong Diikuti telapak tangannya diayun menggaplok pipi lelaki tua itu Buru si Lio'ong berkelit, namun gerakannya terlambat selangkah Plaat dengan telak serangan itu bersarang di atas pipi si Lio'ong membuat lelaki tua ini mundur Tiga langkah ke belakang cengkeramannya pun jadi mengendor Menanti ia dapat berdiri tegak, terdengarkan teglin berseru tertahan To aku, pipimu titik Si Lio'ong merabap pipinya, bukan saja terasa panas, linu dan sakit Bahkan bekas gaplokan lima jarinya dapat terabah nyata Air muka si Lio'ong kontan berubah hebat Ia tarik napas panjang kemudian ambil keluar suatu senjata tajam yang aneh sekali bentuknya Senjata itu berupa cakar naga yang panjangnya tiga depa dan terbuat dari baja murni Lima sisik cakar memancarkan cahaya kemasan yang berkilauan Setelah senjata ini dikeluarkan maka kan teglin makin tegang Senjata serulinya disiapkan mengarah jalan darah penting di depan dada perempuan itu Kali ini ia tak berani bertindak gegabah Tong Hao yang mengintip kejadian itu dari tempat persembunyiannya jadi terkesiap Keringat dingin serasa mengucur keluar dengan derasnya Waktu itu si Lio'ong telah mempersiapkan senjatanya Selangkah demi selangkah ia mendesak ke depan Wajahnya penuh diliputi ketegangan Ia mendesak ke depan dari sebelah kiri perempuan itu Sementara kan teglin dengan senjata terhunus dan mengarah ke bawah selangkah demi selangkah maju ke depan Akhirnya si Lio'ong tiba di hadapan perempuan itu Ia merandek sejenak dan menegur dengan suara berat Kau jangan mengacobelo lagi, ayo cepat ikut aku pulang titik Tenaga luakangnya amat sempurna bentakan ini bagaikan guntur membelah bumi di siang hari bolong Seluruh tubuh perempuan itu tergetar keras, mendadak ia jerit melengking dan tertawa terkekeh Apa yang kau tertawakan bentak si Lio'ong teramat gusar Sembari menegur, senjata cakar naganya dengan disertai sekilas cahaya tajam dari atas ke arah bawah menghantam batok kepala perempuan itu Gerakannya cepat laksana sambaran kilat Tong Hao yang melihat kejadian itu dari tempat persembunyian jadi tercelos hatinya Sebab dari jarak sejauh 3-4 tombak ia masih kedengaran dasiran tajam dari serangan itu Kau ingin membinasakan diriku mendadak perempuan itu berteriak aneh Bersamaan teriakan itu badannya merendah ke bawah, gerakan ini aneh dan tidak masuk dalam akal Sebab serangan si Lio'ong mengancam batok kepalanya, sekalipun ia telah merendah ke bawah paling banter hanya memperlambat beberapa saat serangan tersebut Untuk menghindar boleh dikatap percuma Melihat hal tersebut di atas, si Lio'ong memperbesar tenaga serangannya, senjata cakar naganya bergetar semakin cepat Terdengar perempuan itu menjerit aneh, mendadak badannya makin merendah ke bawah untuk kemudian melejit ke atas Serangan si Lio'ong yang menggunakan tenaga amat besar ini tak sempat ditarik kembali lagi Begitu sasarannya lenyap senjata cakar naganya tidak ampun menghantam permukaan tanah keras Bunga salju beterbangan memenuhi angkasa diiringi suara bentrokan keras Permukaan salju yang tebal beberapa cun itu hancur berkeping Perempuan itu setelah melejit ke tengah udara sebenarnya ia punya peluang baik untuk merebut kemenangan Namun perempuan gelak itu tidak berbuat demikian Ia melayang turun ke atas permukaan dan berdiri mematung Si Lio'ong segera mundur ke belakang, wajahnya berubah hijau membesi dengan tersipu Ia tertawa apa boleh buat Ilmu, ilmu silatmu benar tambah lihai, serunya Perempuan itu gelak tertawa suaranya tinggi melengking Karena gagal menggunakan kekerasan, kali ini si Lio'ong menggunakan kelunakan dengan suara halus ujarnya Kau, aaaai titik padahal kalau tidak gila, aku pun tidak akan mengurung dirimu dalam pagoda tersebut seorang diri Tanda seru Perempuan tadi tetap membungkam seolah terhadap apa yang diucapkan si Lio'ong sama sekali tidak mendengar Lambat si Lio'ong berjalan makin mendekati lagi To'ako, hati, melihat tindakan tersebut kan teklim segera berseru Dengan cepat si Lio'ong goyangkan tangannya Mencegah ia bersuara lebih jauh Ia berjalan sampai ke sisi perempuan tadi Kemudian dengan suara halus apanya, Chiang Oh Oh Tentu saja setelah menyebut namanya, ia masih mengucapkan perkataan lain Hanya si telapak berdarah Tong Hao yang bersembunyi di tempat kegelapan tak mendengar sedikitpun apa yang diucapkan Ketika Tong Hao mendengar kata Chiang Oh Oha tersebut benaknya seperti digodam dengan martil berat Dalam sekejap pandangan jadi gelap dan telinga serasa mendengung keras Tentu saja kejadian ini hanya berlangsung sedetik Diikuti jeritan perempuan itu menyadarkan dirinya, ia mulai dapat menguasai diri dan melihat kejadian di depan matanya semakin nyata Tampak olehnya si Lio'ong sedang mundur ke belakang dalam keadaan mengenaskan Sementara sepasang mata perempuan itu melototi dirinya tak berkedip Sepasang biji mata perempuan itu yang benar bukan mati manusia hidup Biji matanya hampir boleh dikata berwarna abu semua itu kelihatan amat mengerikan sekali Chiang Oh Oha benarkah perempuan seram ini adalah Chiang Oh Oha tidak mungkin Tapi bukankah dengan jelas sekali si Lio'ong memanggil perempuan itu sebagai Chiang Oh Oha? Chiang Oh Oha adalah nama yang diberikan olehnya kepada seorang gadis suku Biau pada 25 tahun berselang Sebetulnya gadis itu punya sebuah nama yang jelek dan susah dibaca Beberapa kali Tong Hao tidak bisa menghapalnya, kemudian ia panggil gadis ini sebagai Chiang Oh Oha Tong Hao bukan seorang penyair atau pujangga pandai Ia hanya tahu Chiang Oh Oha adalah bida dari paling cantik di rembulan Sedang Chiang Ohnya adalah perempuan yang paling cantik pula di kolong langit Sewaktu Tong Hao berkenalan dengan gadis tersebut ia sudah berusia 30 tahunan Nama besarnya sudah tersohor di dalam dunia persilatan Ilmu telapak berdarah yang ia yakini sebenarnya ilmu beracun Dan ia pun bukan seorang lelaki sejati Maka dari itu namanya tidak sedap didengar Setiap orang akan membayangkan dia sebagai seorang manusia paling sadis, paling menakutkan Semua orang tahu akan hal ini kecuali seorang yakni Chiang Oh Oha yang ada di daerah Biau Chiang Oh Oha hanya tahu ia bernama Tong Hao si telapak berdarah Tong Hao Dalam bayangan Chiang Oh Oha, lelaki yang bernama Tong Hao sama halnya malaikat dari langit Orang yang paling dicintainya, paling dihormatinya sebab kalau bukan ada Tong Hao ia sudah mati di telan harimau Dan dengan metu kepala sendiri pula ia melihat bagaimana caranya Tong Hao membinasakan harimau tersebut dengan mudah Bagi Tong Hao sendiri pun tidak pernah menyangka, perjalanan yang bermaksud mencari kitab ilmu silat warisan seorang tokoh silat dari aliran Tiam Chong P berakhir dengan perjumpaan tersebut Demikianlah mengikuti adat istiadat suku Biau, ia kawin dengan Chiang Oh Oha dan berdiam selama tiga tahun di sana Selama tiga tahun ini boleh dikata merupakan masa paling bahagia baginya, kalau dibandingkan dengan 20 tahun kemudian maka perbedaannya bagaikan di surga dan di neraka Tiga tahun kemudian, tiba Tong Hao teringat dengan sahabat karimnya yang tinggal di Tionggoan Ia ingin memboyong istrinya pulang negeri leluhur dan dipamerkan di hadapan rekannya Namun Chiang Oh Oha tidak mau meninggalkan desa kelahirannya, karena itu Tong Hao lantas berjanji setahun kemudian dia akan kembali lagi ke daerah Biau dan sejak itu tidak akan pergi lagi Seumpamanya waktu itu Tong Hao tidak meninggalkan dirinya, mungkin keadaannya akan jauh berbeda Tetapi Tong Hao telah meninggalkan daerah Biau, ia bermaksud melakukan beberapa peristiwa yang menggemparkan dunia persilatan Demikianlah setahun kemudian, dengan penuh kegembiraan Tong Hao kembali ke daerah Biau Tapi apa yang ditemukan? Pendokannya sudah rata dengan tanah, yang terlihat hanya Puing yang berserakan Berapa jam lamanya ia berteriak dan mencari namun gagal sehingga akhirnya beberapa orang Biau yang masih tersisa muncul dari Tempat persembunyian dan menceritakan apa sebetulnya yang telah terjadi Kiranya tidak lama setelah ia pergi, di tempat itu muncul serombongan orang Hong yang memiliki ilmu silat tinggi Katanya mereka sedang mencari kitab ilmu silat warisan seorang tokoh sakti Namun sejak mereka berjumpa dengan Chiang OOH, soal kitab ilmu silat sudah terlupakan sama sekali Demi mendapatkan perempuan cantik ini beberapa orang bangsa Hong itu mulai gontokan sendiri Sehingga akhirnya dimenangkan oleh seorang lelaki tinggi besar yang berhasil memboyong pulang Chiang OOH Sebelum gadis itu diboyong, beberapa orang suku Biau melihat dengan metu kepala sendiri betapa Chiang OOH mencabut sebilah pisau dan menusuk dada sendiri Banyak orang menyaksikan mungkin ia sudah lama menemui ajalnya Waktu itu Tong Hao merasakan badannya seperti kaku Ia berdiri mendelong beberapa saat lamanya sehingga beberapa orang berteriak keras Barulah ia mendusin dan menangis terseduh Tangisannya ini betul luar biasa Tiga hari tiga malam tidak berhenti Makan tidak minum tidak bahkan tidur pun tidak Beberapa orang suku Biau yang bersedia menolong dirinya Beberapa hari kemudian ia berangkat meninggalkan daerah Biau Sejak ia kehilangan Chiang OOH Dalam dunia persilatan pun kehilangan seorang tokoh silat yang bernama si telapak berdarah Tong Hao Untuk memperoleh bagaimanakah bentuk wajah bentuk badan manusia yang merampas Chiang OOH tersebut Tong Hao telah mengorbankan waktu setengah tahun lamanya Ia menyusun lukisan itu berdasarkan gambaran beberapa orang suku Biau yang menyaksikan sendiri jalannya peristiwa tadi Kemudian dengan membuang banyak tenaga dan pikiran pula ia berkelana di dalam dunia persilatan untuk mencari orang yang dimaksud Setelah selidiki sana selidiki sini Ia ambil kesimpulan kemungkinan besar si Leong seorang pemimpin benteng Tianit PO Seolah merupakan manusia yang dicari Begitulah ia lantas berangkat keluar perbatasan dan tanpa mengucapkan banyak kata ia bertarung melawan si Leong Waktu itu Tong Hao tidak langsung melaporkan asal-usulnya Ia cuma bergebrak sebanyak tiga jurus dengan orang itu Dari sana ia bisa menarik kesimpulan bahwasannya ilmu silat yang ia miliki masih ketinggalan jauh Untuk membalas dendam bukan suatu pekerjaan yang ringan Di samping itu ia pun tahu Penjagaan di dalam benteng Tianit PO amat ketat Jagolihai banyak terdapat di sana Untuk menyelonong ke dalam bentengnya merupakan suatu pekerjaan yang lebih sukar daripada terbang ke langit Pelebagai kesulitan menimbulkan kebulatan tekadnya untuk berjuang matian Ia lantas menyaruh sebagai seorang pelarian yang kemudian bersemayan di luar benteng Tianit PO Di sana ia mendirikan sebuah rumah gubuk dan melewatkan hidupnya dengan susah payah dan mengenaskan Selama banyak tahun ini Orang benteng Tianit PO hanya tahu kakek tua itu bernama Tan Eloya Tak seorang pun yang tahu asal usul sebenarnya Selama 20 tahun ini setiap ada kesempatan Tong Hao segera bekerja keras Membuat terowongan di bawah tanah yang akhirnya berhasil ia tembusi sampai ke dalam benteng Tianit PO Kebulatan tekad serta kekukuhan hatinya ini timbul karena ia hendak membalaskan dendam kematian Chiang OOH Sebab di dalam pandangannya Chiang OOH, istri tercintanya sudah mati di tangan orang lain Namun sekarang apa yang terjadi? Dengan jelas sekali ia mendengar si Leong menyebut perempuan itu sebagai Chiang OOH Mungkinkah perempuan jelek yang lebih mirip si Luman ini adalah Chiang OOH Tanda tanya istrinya yang tercinta seorang gadis Biao yang paling cantik di kolong langit Usia berlalu dengan amat cepatnya laksana sambaran kilat Hanya sebentar saja 20 tahun sudah berlalu di dalam waktu yang sangat lama ini Ia sendiri dari seorang pemuda yang gagah dan tampan kini sudah berubah menjadi seorang kakek yang kurus kering dan berkeriput Apalagi diri Chiang OOH ia berubah jadi begitu sebenarnya sama sekali tidak mengherankan Tetapi titik pada masa yang lalu Chiang OOH adalah seorang gadis cantik yang lemah lembut Hanya terkena tiupan angin saja sudah bergoyang Bagaimanapun sesudah berpisah selama 20 tahun ia bisa berubah setengah gila Bahkan memiliki kepandayan silat yang demikian tingginya Pikiran si telapak berdarah tong hawa pada waktu ini amat kacau sekali Berbagai persoalan yang menimbulkan rasa curiga di hatinya mulai memenuhi seluruh benaknya Akhirnya saking bingungnya tak kuasa lagi tubuhnya rubah beberapa langkah ke samping Menanti tangannya berhasil memegang tembok tubuhnya baru bisa berdiri kembali Sepasang matanya dipentangkan lebar memandang ke arah luar Dimana pada waktu itu si Leong sedang mundur ke belakang dengan kecepatan bagaikan kilat Kiranya si Leong kena didesak mundur terus ke belakang oleh tudingan perempuan itu Yang semakin lama semakin mendekati ke arah badannya Kaukah yang memanggil aku teriak perempuan itu setengah menjerit Sesudah mendengar ucapan dari perempuan tersebut Dalam hati tong hawa sudah berani memastikan Kalau perempuan jelek yang ada dihadapinya ini benar adalah Chiang OOH Karena kendati mereka sudah berpisah selama 20 tahun lamanya Sehingga nada suaranya boleh dikata sama sekali berubah Titik berubah semakin melengking, semakin mengerikan Dan membuat bulu kuduk setiap orang pada berdiri Tapi nada keras dalam bahasa Hang yang masih dicampuri Dengan bahasa suku Biaunya belum hilang sama sekali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!